Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hubungan dalam Islam adalah Cinta yang berasal dari dan disebabkan oleh Allah SWT Oleh sebab itu, terdapat doa untuk meluluhkan hati seseorang Yang kita cintai dengan menyebut namanya dalam Islam Doa merupakan senjata umat muslim Dengan kekuatan tak terhingga Doa dapat dibaca kapan saja Dan dimanapun kita berada Asalkan dengan penuh keyakinan Dan keikhlasan Islam memiliki berbagai bacaan doa Sesuai kebutuhan umatnya Termasuk dalam hubungan Yang direstui Allah SWT Dan berikut ini adalah Doa untuk meluluhkan hati seseorang bisa jarak jauh Yang kita cintai dengan menyebut namanya Aulohuma inaka Antal Azizul Kabir Wa'ana Abduka Adoifus Zalil Alazi Lahaulawala kuwata ilabika Aulohuma sahiri Sebutkan namanya Kama saharta fir Auna limusa Wa'lain Likol bahu Kama layantal hadida Lide wuda Fa'inahu Layantiku Ila bi'isnika Nasiatu Fi'kabdatika Wa'kolbu Fi'yadika Jalasanau Wajhika Ya'arhamarrahimin Yang artinya Ya'alloh Engkau maha perkasa lagi maha besar Dan aku adalah hambamu yang lemah dan hina Tidak ada daya Dan kekuatan kecuali denganmu Ya'alloh tundukkan Sebutkan namanya Misal Fulan bin Fulan Kepadaku Sebagai mana engkau tundukkan Fir'aun kepada Musa Dan lembutkan hatinya untukku Sebagai mana engkau melembutkan besi pada Daud Karena dia tidak berbicara Kecuali dengan izinmu Ubun-ubunnya ada di tanganmu Dan hatinya ada di tanganmu Dan ada empat sebab terkabulnya doa Empat sebab pengabulan doa Dalam Islam adalah sebagai berikut 1. Ikhlas kepada Allah Ta'ala Dan tidak meminta kepada yang lain 2. Memulai dan menutup doa Dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bersolawat kepada Nabi Salollahu Alaihi Wasalam 3. Tidak ragu-ragu Serta menghadirkan hati ikhlas ketika berdoa Dan menanamkan rasa yakin Doa akan dikabulkan 4. Memelas ketika berdoa Dan tidak terburu-buru Berdasarkan hadis Aku menurut prasangka hambaku kepadaku Maka silakan dia berprasangka tentangku sesukanya Hadis sahih Demikian doa meluluhkan hati seseorang Yang kita cintai dengan menyebut namanya dalam Islam Doa disajikan dalam bacaan Latin Dan artinya Untuk memudahkan umat dalam mengamalkannya Wassalam Terima kasih telah menonton